Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan aku berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis Terlebih dahulu marilah kita tawasul membaca Suratul Fatiha Dan berdoa kepada Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Para suhata dan muasis pendidikan di FIslamiah ini Serta semoga kalian semua anak-anak kelas 6 Diberikan kemudahan-kemudahan dalam belajar Dan dijadikan ilmunya manfaat barokat dunia akhirat Sekaligus kita berdoa Semoga kedua orang tua kita semua Orang tua kalian semua Kuruk-kuruk kita semua Kuruk-kuruk kalian semua Diberikan keperkahan umur Keperkahan rezeki Kesehatan berbatin Sehingga selamat dunia akhirat Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Kalian mempunyai perasaan bahwa saya adalah diawasi oleh Allah SWT Dengan demikian maka kita dalam bekerja insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah SWT Anak-anakku selanjutnya adalah tangan di bawah Ini artinya orang-orang meminta, orang-orang pengemis Meminta atau pengemis adalah perbuatan yang harus kita hindari Dengan apa cara kita menghindari? Ya mulai saat ini, mulai kalian kelas 6 seperti ini Rajin-rajinlah belajar, istiqomahkanlah dalam sholat dan ngaji Insya Allah ketika ilmu agama dan ilmu umum ini seimbang kehidupan kalian Akan diberikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT Anak-anakku hadis ini atau hadis tersebut Tentang hadis memberi ini adalah mengajarkan kepada kita semua Bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta Memberi atau bersedekah sangat dianjurkan dalam agama kita Senang memberi bantuan kepada orang lain adalah merupakan akhlak yang terpuji Akhlak yang bagus yang harus kita pupuk dalam diri kita Supaya kita senang memberi Memberi ini hanya dimiliki orang-orang yang dermawan Orang-orang yang bersifat pemurah Kemudian Barang siapa yang menjaga dirinya Nisjaya Allah akan menjaganya Dan barang siapa yang merasa cukup Nisjaya Allah akan mencukupkan Maka Pengertian ini disebut dengan ifah Ifah itu adalah orang yang bisa Menjaga dirinya dari sifat peminta-minta Kita harus yakin Jika mau menjaga diri dari meminta-minta Dan merasa cukup atas Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Maka Allah akan mencukupkan rejeki kita Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT Sekali lagi Ini disebut dengan ifah Cara melatih sikap bermawan Di antaranya Satu Suka memberi Memberi apa? Memberi sesuatu yang bisa kalian berikan Contoh Makan Hadiah Kepada siapa? Kepada orang-orang sekitar kita Tetangga Mungkin teman yang kurang mampu Teman yang kurang beruntung seperti kita Ketika kalian sekolah Tetap muka Belajar normal Contoh Ada teman kalian Yang uang sakunya Tertinggal mungkin Ada teman kalian yang tidak mempunyai uang Kalian mempunyai uang yang lebih Maka kalian bisa berlatih untuk memberi Suka memberi Yang kedua Kalian Harus menyadari Apa? Berdoakan Kalian semoga diberikan kesuksesan Di dunia Dan Keselamatan di akhirat Nanti kalau kalian sudah sukses di dunia Harus menyadari Bahwa Harta yang kita miliki Adalah Amanah Atau titipan dari Allah SWT Yang mana Di dalam rezeki dan harta kita Itu ada Hak orang lain Yang harus kita berikan Lewat Sedekah Sedekah jariah Atau yang lain Ya pokoknya harus kita berikan Nah ketika rezeki Yang kita Dapatkan Kemudian Yang di dalamnya ada Hak orang lain Yang kita berikan Maka rezeki-rezeki Yang kita terima dari Allah Akan diberikan Kemanfaatan Dan keberkahan Oleh Allah SWT Cara melakukan Sikap dermawan Yang ketiga adalah Meyakini Bahwa setiap kebaikan Yang kita lakukan Akan mendapatkan Bahala Dari Allah SWT Selanjutnya Manfaat dari Sikap dermawan Dekat dan disukai oleh Allah SWT Dekat dan disukai oleh Manusia Dekat dengan Surga Jauh dari Neraka Mendapatkan Pahala Dari Allah SWT Harta Benda yang kita miliki Diberikan Diberikan keberkahan Dan kemanfaatan Diberikan oleh Allah SWT Anak-anakku Yang dimuliakan Allah SWT Kerugian Orang-orang yang Bakir Yang pertama adalah Jauh dari Allah SWT Jauh dari Manusia Jauh dari Surga Dekat dengan Neraka Kemudian Mendapatkan Siksa dari Allah SWT Harta benda Yang kita miliki Tidak Berkah Dan tidak Ada Manfaatnya Ini Manfaat Orang yang Dermawan Dan Siksaan Bagi orang yang Bakir Diringkas Dalam Sebuah Hadis Nabi Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Kola Rasulullah S.A.W Al-Sakhiyu Qoribu Minallah Qoribu Minannas Wa qoribu Minaljannah Wa ba'idu Minannar Wal-Bakhilu Ba'idu Minallah Ba'idu Minannas Ba'idu Minaljannah Wa qoribu Minannar Yang artinya Orang yang Dermawan Orang yang Pemurah Atau Orang yang Suka Memberi Diberikan Pahala Dan Keistimewahan Oleh Allah S.W.T. Berubah Dekat Dengan kasih Sayang Allah S.W.T. Dekat Dengan Manusia Dekat Dan Dimasukkan Kepada Surganya Allah S.W.T. Dan Diberi Keistimewahan Orang-orang Yang dermawan Pemurah Itu Dijauhkan Dari Siksaan Api Neraka Sebaliknya Al-Bakhilu Ba'idu Minallah Orang Yang Bakhir Orang Yang Kikir Orang Yang Pelit Yang Tidak Mau Memberi Dijauhkan Dari Kasih Sayang Allah S.W.T. Ba'idu Minannas Dan Dijauhkan Dari Manusia Ba'idu Minannas Dan Dijauhkan Dari Surganya Allah S.W.T. Sebaliknya Waqaribu Minannas Na'udzubillah Mindalik Allah S.W.T. Akan Memasukkan Orang-orang Yang Bakhir Orang-orang Yang Kikir Kedalam Api Neraka Allah S.W.T. Anak-anakku Yang Sholeh Dan Sholeha Mari Kita Belajar Dengan Sungguh-sungguh Baik Ilmu Ilmu Umum Lebih-lebih Ilmu Agama Mari Kita Mulai Saat Ini Kalian Mulai Saat Ini Gunakan Waktu Waktu Kalian Dengan Sebaik-baiknya Untuk Tolapul Ilmi Untuk Belajar Belajar Dan Belajar Sekali lagi Ilmu Umum Sangat Penting Ilmu Agama Pun Juga Sangat Penting Insyaallah Dengan Ilmu Umum Yang Didasari Dengan Ilmu Agama Kalian Akan Diberikan Kesuksesan Keselamatan Dunia Lebih-lebih Keselamatan Di Akhirat Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Dari Pelajaran Saat Ini Tentang Hadis Memberi Kita Berusaha Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Menunjukkan Jalan Yang Terbaik Buat Kalian Semua Menjadi Putra-putri Yang Soleh Dan Soleh Putra-putri Yang Selalu Bisa Membanggakan Dan Menyelamatkan Mengangkat Derajat Kedua Orang Tua Baik Di Dunia Lebih-lebih Nanti Di Yawmil Kiamah Anak Anak Yang Soleh Dan Soleh Mari Kita Akhiri Pertemuan Ini Dengan Surat Al-Asr Bismillah Irrahman Irrahim Sekian dari Pak Fahar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh